Nah teori berikut ini adalah teori penghitungan Kristus melalui hari pasca Nah begini, dokumen-dokumen awal dari buku-buku yang saya baca Tulisan Finnegan, James Esser, kemudian ada tulisannya Louis Daxasena Kemudian ada tulisannya Roll Mengatakan bahwa sebenarnya di abad-abad awal Orang-orang Yahudi awal meyakini bahwa tanggal atau bulan kematian Yesus Kristus Yang kita sebut pasca itu, itu sama dengan nubuatan kelahiran Yesus Kristus Kalau Yesus atau pasca itu atau domba sembelian itu dilakukan sekitar bulan April tanggal 8 Maka diakini oleh orang Yahudi awal bahwa ini adalah tanggal yang sama dengan lukas pasal 1 Dimana ada pengumuman dari malaikat Gabriel kepada Maria bahwa dia akan mengandung Yesus Singkatnya bahwa bulan kematian Yesus Kristus itu sama dengan bulan dimana nubuat kelahirannya dimunculkan Kapan? Kapan? Bulan Nisan Bulan Nisan yang kalau kalender kita Gregorian itu sama dengan bulan Maret April Tinggal dihitung saja Jadi kalau dari bulan Nisan dihitung 9 bulan Ke proses Maria mengandung sampai kepada bulan TVF Bulan Desember Hanya masalahnya begini, ada masalah sedikit Bahwa di abad-abad awal orang-orang Yahudi yang memproklamasikan tanggal ini tadi Itu terserak sekitar tahun 60 sampai tahun 70 Masehi Kenapa terserak? Karena tahun ini adalah tahun peperangan orang Yahudi melawan kekaisaran Roma Yang nanti berkujung pada penghancuran baik Allah pada tahun 70 Sehingga tidak ada lagi otoritas Yahudi awal yang mengungkapkan masalah ini Bahwa kelahiran Yesus atau pengumuman kelahiran Yesus dimulai bulan Nisan Itu setelah sebabnya orang-orang Kristen yang berdiaspora Yang sampai ke Asia melarikan diri ke luar negeri sampai ke Asia Mengambil alih tanggal ini Yaitu 6 April Yang sama dengan bulan Nisan Sebagai tanggal di mana Yesus Kristus dinubatkan Nah ini argumen ini juga diungkapkan oleh Tele Bahwa penghitungan kelahiran Yesus Kristus ada hubungannya dengan pengumuman Kelahiran Yesus Kristus dalam Lukas Pasal 2 Nah memang ada orang mengatakan bahwa teori ini diambil dari sekte mentanis Mentanismo Tapi saya membaca tulisan dari seorang bapak gereja bahwa itu tidak benar Kenapa di Alexandria ada orang yang bernama Clement tahun 150 Yang juga sudah mengatakan teori ini Bahwa kematian Yesus Kristus itu selaras dengan tanggal nubuatan kelahirannya dalam Lukas Pasal 2 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih